Intro Selamat malam, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa daripada Datu Sri Anwar Ibrahim sekali lagi berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Tun Mahathir Muhammad. Kali ini yang lebih mengejutkan ialah Anwar sebut satu jumlah nilai uang yang luar biasa. Sebelum saya teruskan ulasan dan pendedahan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda share video ini. Saudara-saudara sekalian, sudah tak berapa tahan lagi, Anwar Ibrahim tampil dakwa anak beranak Mahathir dapat kontrak berjumlah RM214.2 juta. Wah, ini satu dakwaan yang lebih berat. Bukan saja direct to the point, bukan saja detail, tetapi melibatkan uang yang sangat banyak. Jumlah 214.2 juta ini bukan satu nilai kontrak yang kecil. Kita nak tunggu apa reaksi Tun Mahathir Muhammad terhadap dakwaan Anwar ini. Apabila Anwar dakwa anak beranak Mahathir dapat kontrak RM214.2 juta. Ini berkaitan apa? Dari mana Anwar dapat maklumat ini pastinya akan menjadi perdebatan di dalam media sosial. Saudara-saudara sekalian, Saya secara pribadi bersyukur kerana Datu Sri Anwar Ibrahim tak segan-segan, tak takut-takut, mendedahkan perkara-perkara yang selama ini hanya menjadi persoalan, hanya menjadi spekulasi, retorik semata-mata. Tapi sejak akhir-akhir ini, Anwar Ibrahim tanpa mengira siapa orang itu, tanpa mengira apa risiko yang beliau dapat terima, contohnya telah disaman dengan jumlah ratusan juta, Anwar tetap teruskan pendedahan beliau. Kali ini pula berkaitan, anak beranak Mahathir dapat kontrak RM214.2 juta. Wah, Anwar Ibrahim membangkitkan isu pemberian kontrak gantian optik RM214.2 juta yang diberikan kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Dr. Mahathir Muhammad dalam pembelaan terhadap saman fitnah terhadapnya. Dalam penyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Sya'alam, melalui e-filing malam tadi, pengurusi PH itu bergantung kepada pembelaan justifikasi. Sedia untuk membuktikan dakwaan di Mahkamah dengan menyebut antara lain pemberian kontrak kepada Opcom Cables dan Berhad. Presiden PKR itu mendakwa anak sulung Mahathir, yaitu Mirzan, menjadi pengarah Opcom Cables dari tahun 1994 hingga tahun 2021. Anak kedua, Mokzani, menjadi pengarah dari 2009 hingga 2019. Anak ketiganya, Mukriz, menjadi pengarah dari 1994 sehingga tahun 2019. Dan isteri Mukriz, Nur Zieta Zakaria, menjadi pengarah dari 1995 hingga 2021. Mahathir adalah Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan ketika kontrak itu diberikan. Saudara-saudara sekalian, itulah yang saya pernah katakan sebelum ini. Kita mahu supaya pembelaan ataupun saman Mahathir itu diteruskan. Karena dengan saman itu, kita sudah tahu Anwar Ibrahim akan mendedahkan lebih banyak perkara lagi. Dan seperti yang netizen seringkali katakan, sebenarnya tindakan Mahathir menyaman Anwar Ibrahim ini, satu tindakan yang pada pendapat netizen, tindakan yang menjerut leher Mahathir sendiri. Atau dengan kata lain, dia masuk jerat sendiri. Jadi, apabila kes ini masuk dalam mahkamah, mahu tidak mahu Anwar Ibrahim akan membela dirinya dengan memberikan bukti-bukti bahawa beliau tidak bercakap sembarangan. Jadi, kali ini, apabila sudah masuk dalam kes mahkamah dan Anwar Ibrahim teruskan, terus menentang dan tidak memohon maaf, tetapi meneruskan kes saman itu, kali ini, Anwar Ibrahim benar-benar telah pun memberikan kenyataan yang tak pernah kita tahu. Apabila beliau kata, anak Anwar dakwah, anak Mahathir, anak beranak Mahathir dapat kontrak RM214.2 juta. Ini satu jumlah yang bukan sedikit, saudara-saudara sekalian. Yang menariknya, Anwar Ibrahim, dengan secara jelas dan detail, mengatakan bahawa anak sulung Mahathir, Mirzan, menjadi pengarah Opcom Cables dari tahun 1994 hingga 2021. Anak kedua, Mok Zani, menjadi pengarah dari 2009 hingga 2019. Anak ketiganya, Mukriz pula, menjadi pengarah dari 1994 hingga 2019. Dan, istri Mukriz, Nur Zieta Zakaria, menjadi pengarah dari 1995 hingga 2021. Mahathir pula pada waktu itu ialah Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan ketika kontrak itu diberikan. Saudara-saudara sekalian, ini dipetik daripada Malaysia kini. Mahathir menyaman Anwar berhubung dakwaan dia mengumpul kekayaan pribadi ketika menjadi Perdana Menteri. Menurut penyataan pembelaan, Anwar yang juga Presiden PKR mendakwa selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada masa itu, planatif mengawal Menteri Kewangan diperbadankan MKD. MKD katanya memegang satu saham khas atau Golden Share yang memboleh kerajaan membuat keputusan penting dengan telekom, yang menjalankan rundingan terus dengan opkom untuk bekalan gantian optik berkenan. Pada tempoh material tersebut, opkom kebel dikawal oleh dan atau dimiliki oleh ahli-ahli keluarga planatif seperti yang dijelaskan dalam peranggan 61 di atas. Dengan kata lain, ahli-ahli keluarga planatif mempunyai kepentingan yang besar dalam opkom kebel, kencana petrolium adalah dan atau untuk semua maksud dan tujuan. Sebuah syarikat yang dimiliki oleh dan atau dikawal oleh Mokzani. Walaupun hanya ditubuhkan pada tahun 2001 dan tiada sebarang rekod prestasi yang diketahui, kencana petrolium telah diberikan lesen fabrikasi utama oleh Petronas. Lesen fabrikasi tersebut telah diberikan kepada kencana petrolium semasa planatif adalah Perdana Menteri Kata Anwar yang juga ahli parlimen tambun. Dakwaan selamatkan syarikat anak. Bagi menyokong pembelaan justifikasinya, Divindan berhujau bahawa semasa krisis keuangan 1997, planatif sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu berusaha menyelamatkan beberapa syarikat termasuk KPB yang dikenali, kini dikenali sebagai Post Logistik Berhan. Menurut Mirzan, ketika itu adalah, menurutnya Mirzan ketika itu adalah pemegang saham, mejeriti dan pengarah KPB. Anwar mendakwa selepas Julai 1997, dia telah menolak permintaan daripada Mahathir, yang juga Menteri Kewangan ketika itu untuk menyelamatkan KPB, yang mempunyai liabiliti bersih RM423.94 juta bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember tahun yang sama. Anwar mendakwa Mahathir berasa kecewa dengan jawabannya dan menekankan bahawa ia akan memalukan Mirzan atau dirinya sendiri jika perkara tersebut dibentangkan kepada Parlimen untuk dibahaskan. Walaupun Divindan enggan melayan permintaan KPB untuk bantuan keuangan dan beliau juga telah menjawab planatif seperti yang dinyatakan di atas, Divindan telah dimaklumkan kemudian oleh Tan Sri Muhammad Hassan Merikan, yang merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petroleum Nasional Berhad Petronas terdahulu, bahwa planatif telah mengarahkan Petronas untuk menyelamatkan atau bail out KPB jelasnya. Menurut Anwar, dia telah berjumpa dengan Mahathir untuk menyuarakan bantahan. Bagaimanapun katanya, Mahathir tidak mengendahkan bantahan tersebut dan menyatakan bahawa Petronas tidak berada di bawah kawalan perbahan darahan. Petronas tertakluk kepada arahan Perdana Menteri mengikut Seksyen 3, Akta Perpembangunan Petroleum 1974. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa, saudara-saudara, tinggalkan komen anda, share video ini. Semoga ianya memberikan kita pengetahuan yang baru berkaitan Saman Mahathir terhadap Anwar. Kita jumpa lagi. Bye-bye.